Ini loh friends, Black Forest kukus yang cocok untuk ide usaha Dengan kemasan seperti ini, Black Forestnya jadi terkesan premium Yang otomatis bisa menaikkan harga jualnya Ini penampilan Black Forest setelah ditutup dengan mica transparan Penampilannya jadi makin cantik Saatnya untuk icip-icip Yuk kita coba gimana rasa Black Forestnya Saat dipegang, tekstur lembutnya sudah berasa ya Dan saat dipotong, tekstur lembutnya jadi makin kelihatan Bismillahirrohmanirrohim Hmm, Black Forestnya ini enak ya Teksturnya moist dan lembut Selamat mencoba ya Hai friend, Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Hari ini saya akan membuat Black Forest mini Tapi sebelumnya, bantu saya subscribe ya friends Yang akan tombol loncengnya, like, komen, dan share Terima kasih Yuk kita masak Bahan-bahan untuk membuat Black Forest kukus Pertama-tama, masukkan gula pasir ke dalam mangkuk Lalu, tambahkan 1 butir telur Kemudian, kocok kedua bahan ini hingga gula larut dan adonan berwarna pucat Bisa juga ya friends, mengocok adonannya ini menggunakan mixer Jadi adonannya seperti ini sudah cukup ya Tidak perlu sampai mengembang Lalu, tambahkan susu UHT ke dalam adonan Sambil diaduk-aduk ya friends Saat menuangkan susu Hingga semua susu habis Dan adonan tercampur rata Setelah adonan cukup rata Sisihkan dulu Kemudian, siapkan 200 gram terigu Ini, saya menggunakan terigu protein sedang ya friends Saya akan ayak dulu terigunya Supaya nanti, adonannya tidak ada yang bergerindil Tambahkan juga coklat hitam Soda kue Dan yang terakhir, baking powder Dengan mengayak bahan kering seperti ini Akan mempermudah kita untuk pencampur adonan jadi cepat merata Setelah semua bahan kering Kering masuk Aduk adonannya ini sebentar saja Tidak perlu sampai tercampur rata ya friends Jika adonan sudah seperti ini Sementara cukup ya Lalu, akan saya tambahkan minyak goreng Saya juga akan menambahkan sedikit pasta coklat Agar rasa coklatnya makin berasa Aduk aduk kembali adonannya Hingga semua tercampur rata Dan adonan menjadi licin Pada tahap ini Jangan terlalu lama ya friends Mengaduk adonannya Supaya hasil bolunya nanti tidak bantat Jika adonan sudah licin seperti ini Siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah menyiapkan cetakan Yang sudah diolesi dengan minyak goreng Lalu tuang adonannya ke dalam cetakan Setelah semua cetakan terisi Black forestnya siap dikukus Ini saya sudah memanasan kukusan ya friends Lalu, masukkan black forestnya ke dalam kukusan Selanjutnya, kukus black forestnya ini Selama 15 menit Jangan lupa ya Untuk menutup kukusan dengan lap bersih Agar airnya nanti tidak menetes Setelah 15 menit Buka tutup kukusannya Dan black forestnya sudah matang Saya angkat dulu black forestnya Dari kukusan Diamkan black forestnya sebentar Hingga uap panasnya hilang Jika dirasa uap panasnya sudah hilang Keluarkan kuenya dari cetakan Dengan 1 butir telur Bisa menghasilkan 30 piece black forest Worth it banget kan untuk dijual lagi Supaya penampilannya lebih menarik Saya akan menambahkan topping whipped cream Untuk topping, ini opsional ya friends Disesuaikan dengan selera Kemudian, saya tambahkan Coko chip merah di atasnya Nah, makin cantik kan penampilannya Ini baru sebagian ya friends Yang saya beri topping whipped cream Dan coko chip Sekarang, saya akan mengemas kuenya Kedalam mica isi 3 Dengan kemasan seperti ini Black forestnya Jadi terkesan premium Yang otomatis Bisa menaikkan harga jual Jadi makin cantik ya penampilannya Ini tampilan black forest Saat ditutup Dengan mica transparan Tampilannya Benar-benar premium Saatnya untuk icip-icip Yuk kita coba Gimana rasa black forestnya Saat dipegang Tekstur lembutnya Sudah terasa ya Ini saat dipotong Tekstur lembutnya Makin kelihatan Bismillahirrahmanirrahim Black forestnya ini enak ya friends Teksturnya moist Lembut Dan manisnya pas Ini wajib dicoba Makasih ya Udah nemenin saya masak Terima kasih sudah menonton See you next video Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum